Selamat malam, selamat bergabung kembali di kegiatan kita setiap kegiatan dua mingguan. Jangan lupa selasa, hari ini sudah bergabung ya teman-teman, baik dari pembicaraan sendiri Kang Al, saya sebagai moderator juga kemudian ada teman-teman yang sudah bergabung, selamat datang. Yang sudah lama atau yang mungkin baru bergabung, selamat datang. Semoga kita bisa berbagi banyak wawasan ya di dalam forum yang sederhana ini. Sebelum kita masuk ke acara hari ini, saya ingatkan kembali seperti biasa, dimohon selama nanti pembicara memaparkan materi untuk mematikan ya mikrofonnya. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan sudah bisa disampaikan di kolom chat, walaupun nanti mungkin di tengah-tengah sudah ada pertanyaan silahkan ditulis saja di kolom chat. Nanti pada saat tanya-jawab, pada saat diskusi saya akan membacakan. Dan juga mungkin nanti silahkan untuk rise hand juga yang memang akan open mic ya. Oke, mungkin itu saja ya. Kita mulai saja hari ini. Jangan lupa selasa akan mengambil tema yang sangat klasik ya sebenarnya. Tapi ini selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan ya dari pembelajaran kursafat ya gitu. Hari ini Kang Al akan membawakan etika pengenalan diri menurut Platon. Kang Al ini adalah alumni SFDRK Raya. Namang lengkapnya Alpatri Adlin sekarang juga sedang menempuh pendidikan S3 di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB ya. Sebenarnya saya juga ini Kang Al ini adalah salah satu guru pertama saya ya dalam filsafat gitu. Jadi sebelum saya mengenal filsafat secara formal gitu ya, dulu salah satu teman yang pertama sering berdiskusi mengenai filsafat, salah satunya adalah Kang Al. Dan juga kita dulu apa namanya sering berjumpa di acara-acara di Fakultas Filsafat Unpar ya. Jadi Kang Al ini sebenarnya walaupun mungkin S2-nya di S-Type itu lebih dulu saya ya, tetapi pengalaman filosofisnya menurut saya itu jauh lebih matang gitu ya. Karena pas saya ketemu yang belum tahu apa-apa, Kang Al ini sudah wawasan tentang filsafatnya luar biasa sekali gitu ya. Nah saya juga tidak akan berpanjang-panjang untuk apa ya namanya memberikan ringkasan materinya. Langsung saja mungkin nanti sama Kang Al disampaikan mungkin kurang lebih 45 sampai 1 jam ya, seperti biasa ya, nanti setelah itu kita masuk ke sesi diskusi. Oke, mungkin Kang Al silahkan layar dan waktu saya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nur untuk ininya bantuan dan juga kesediaannya untuk memoderatori forum ini gitu ya. Saya mungkin sedikit beri gambaran aja dulu. Saya pertama kali belajar itu seperti Nur bilang, saya kenal filsafat memang dari dua orang ya, pertama dari Pak Yasaf sama Pak Bambang. Jadi secara eksplisit saya memang diawali dengan pos modern, betulnya. Suatu yang mungkin buat anak-anak, buat STF itu agak tabu ya. Ketika saya masuk STF, ini dengan letar belakang posmo saya. Tapi kemudian di tengah jalan ketika saya kuliah itu, mungkin sekitar tahun 96 gitu ya, 96, 95, 95, kita 94, 95 ya. Kemudian saya mencari buku ke para pustakaan ini, pusat ITB. Nah, di situ yang saya pertama kali menemukan buku, apa namanya, Platon lengkap tapi banyak yang menjauh yang menjemahin. Nah, semenjak itu saya agak lama ya terbetul sama Platon dan data Platon postmodern. Dan kemudian ya lebih kuatnya antara, saya memang lebih banyak ke pertama FUKO, jadi sejak S1 saya juga belajar, menggunakan, waktu membuat dropskripsi juga menggunakan FUKO. Kemudian Platon tetap dipegang, sampai ketika tiba-tiba Romo Setio membuat buku dan pulang, saya terkejut dan saya undang beliau langsung ke Salman waktu itu. Saya minta beliau mengajar. Jadi, waktu itu saya banyak mengundang para Romo Jesuit ke Salman, sampai beredar kabar bahwa Salman kemasukan sekularisme dan syfilis, kayak gitu lah. Nggak apa-apa lah. Waktu itu sampai Romo Magnis, Romo Heri, yang pernah kami undang. Nah, saya bilang ke Romo Setio bahwa saya tertarik ingin kuliah, karena akhirnya muncul pakarnya Platon. Jadi, saya bisa belajar langsung dari tokoh ini ya, pakarnya. Saya akhirnya memutuskan, tadinya nggak kepikiran kuliah lagi sih. Udahlah di Jala Sutera aja ya, ngurusin buku. Tapi ternyata saya keluar dari Jala Sutera, dan kemudian saya Romo Setio pulang. Saya datang ke sana. Nah, hari pertama saya, pertama kali saya datang ke kampus, saya langsung masuk ke ruang dosen, ngetop pintu Romo Setio. Pas buka, Romo Setio langsung bilang, selamat datang di STF. Dan bilang, Romo saya mau bikin tesis 6 Platon. Jadi, saya, apa, sejak itu saya nggak, ini selalu, apa, kepada Romo Setio ya. Jadi, sampai kita bikin macam klub baca buku Platon lah, sebagainya. Kemudian dari situ saya kenal Hari Cahyadi, dan terusnya sampai ini, tapi di tengah jalan saya sempat sakit-sakit, jadi agak lama, Nur. Jadi, sempat dioperasi kepala, sempat sakit jantung lah, pak. Nah, akhirnya jadi. Nah, kemudian ya itu yang dipresentasikan. Cuman, mungkin saya mesti memberi kasih, apa, gambaran ininya, bahwa ketika saya menyerahkan draft tesis, itu sempat disidangkan dulu di antara dosen, karena saya, latar belakang saya senarip, pak. Cara berpikir saya cenderung visual, daripada abstrak dan kata-kata. Jadi, ketika saya bikin tesis itu banyak gambar. Nah, Roma Setio bilang, ini baru kali ini ada orang bikin tesis banyak gambarnya. Jadi, mungkin teman-teman juga mesti paham bahwa saya tidak, saya berteman baik dengan Fayad, saya kenal, dia sejak lagi masih di Jala Sutra, dia pernah menginap di rumah saya berapa kali. Kemudian, Martin juga saya undang ke Salman juga waktu itu. Saya kenal si Torus waktu masih Hegel Indonesia ya, Melis itu saya ikut. Saya tahu orang-orang seperti itu, dan teman-teman STF itu banyak yang sangat pas sih dengan pikiran penggunaan kata-kata yang sangat abstrak. Saya juga suka memarah membacanya, tapi ketika saya menuangkannya, itu memang saya cenderung visual. Dan saya tidak berusaha untuk menjadi seperti mereka. Kalau saya terserah ke sana, itu yang saya katakan. Untuk apa saya bikin tesis entah mengenal diri ini, kalau saya sendiri malah memaksa diri saya menjadi orang lain. Saya setetapnya begini saja. Saya pikir ini memang cara saya berpikir, cara saya menulis, cara saya mencoba mengungkapkan pikiran saya. Nah itu, akhirnya saya izinkan, ini apa? Mulai dulu dengan share screen ya. Nah ini. Oke, ketika kenalan diri menurut Platon itu ya. Jadi, kalau mudahnya itu saya citarkan bahwa kalau moral itu sebenarnya aktivitas, kebiasaan moral, untuk melakukan sesuatu yang pandang baik bagi diri maupun komunitas. Sementara etika itu refleksi filosofis, hasil moral, dan pencarian kehidupan yang baik dalam suatu standar tertentu. Jadi ada upaya sistematik, upaya analisis konseptual, untuk kehidupan yang baik, tapi dalam suatu bingkai tertentu lah. Jadi, saya mengatakan etika pengenalan diri, karena Platon membuat semacam tawaran bahwa ada suatu etika untuk mengenal diri, itu gimana? tapi saya perlu dulu menjelaskan dulu, semasuk waktu saya bikin tesis juga, Romo Setio agak ini, bisa nggak langsung ke Platon dulu, jangan kemana-mana, tapi saya bilang, saya mesti menjelaskan kenapa saya sampai ke sini, Romo, karena saya harus menjelaskan dulu, latar belakang sejarah yang bisa jadi, itu berbeda, yang perlu orang sadari dulu. Karena ketika saya baca Platon, saya merupakan, ternyata ini betul-betul suatu, dalam pengajaran saya, suatu cara berpikir yang berbeda dengan, apalagi saya mengenal dari postmodern ya, belajar postmodern, mulai kenal ke modern ke belakang, terus baru akhir sampai ke Platon, jadi saya terbalik cara saya belajar. Kemudian saya melihat, ini ada satu cara berpikir yang berbeda. Kemudian, saya dapat buku ini dari Romo Setio juga, jadi kata Padu ini, ada suatu kecenderungan yang sama dari para pemikir kuno, itu mereka hanya meneruskan serta mengembangkan dengan penuh hormat berbagai ajaran dan pemikiran para filsuf sebelumnya, serta tanpa disertai potensi untuk menemukan sesuatu yang baru. Ini kan khas kalau filsuf modern itu self-canceling ya, saling membatalkan diri, filsuf berikutnya mengkritik filsuf sebelumnya, menghasilkan konsep sendiri, dan kita akhirnya bisa melihat berbagai, bahkan pemikiran itu bisa saling bertolak belakang, eksistensi melalui esensi, esensi melalui eksistensi, ya masing-masing punya argumen, masing-masing punya pemikirannya, punya pengikutnya, jadi kita melihat warna ini apa, dalam dunia modern, tidak sama seperti itu. Dan terus ya, baru, kebaruan-kebaruan, karena itu sesuai dengan pengertian dari kata modern itu sendiri, yang dari Sugar itu ketika dia membuat sebuah Basilika Santa Deniz, dia bingung nih, apa ya Pak istilahnya, karena gaya baru gitu loh, bukan seperti gaya sebelumnya, baru barok atau apa gitu ya, akhirnya dia melihat kata opus modernum, sebuah karya modern, karya yang baru, baru aja gitu, barusan gitu, belum lama ini gitu. Nah, modern ini, yang menjadi semangat modern itu kan selalu, apa, kebaruan-kebaruan-kebaruan, tapi justru ini juga yang menurut saya menjadi salah satu bias juga akhirnya, kalau kita membaca ke belakang, ke Platon tadi, yang dimana para pemikir di zaman itu dan banyak, di berbagai belahan bumi itu banyak yang juga tidak punya, tidak punya kecenderungan seperti pemikir modern, sebetulnya. Kalau modern itu kan ada semacam pandangan tentang progres ya, bergerak ke muka, gerakan maju ke depan, berkembang ke tahap yang lebih tinggi, lebih baik, lebih maju, perbaikan bertahap, perkembangan umat manusia yang tengah berlangsung. Jadi ada progres itu begitu. Jadi sejarah itu dipandang dengan cara seperti itu. Sementara kalau di Yunani, di masyarakat kuno, bahkan di Islam sendiri itu tuh ini, siklis pandangannya tuh. Jadi, kalau Yunani itu zaman emas, zaman perak, zaman purunggu, besi, huru haram, besar, gitu terus. Sementara, kalau di Jawa itu apa, kalah wisesa, kalah bendu, kalah apa gitu ya. Jadi, di masa lalu tuh, pandang sejarah itu siklis. Era modern itu kan maju. Kalau modern itu ke depan. Jadi, ini, jadi, tentu saja berbeda cara orang memandang di masa lalu tentang sejarah termasuk di Platon sendiri dalam pandang sejarahnya juga. Siklus sejarah dan orang modern. Ya, ini, akhirnya, salah satu yang jadi bias juga di orang modern, yaitu bahwa setiap generasi itu selalu merasa dirinya lebih baik. Bahwa generasi yang lebih berikut itu lebih baik daripada generasi yang dulu, dan ini juga menjadi salah satu bias yang, yang apa namanya, kita merasa bahwa kita adalah manusia yang paling canggih, paling modern, tinggi, paling bijak, yang itu sendiri dikritik oleh Levi Strauss dalam banyak kajiannya, itu enggak sesuai dengan kemanusiaan. Emang, apakah ketika kita lahir di era modern, kita langsung cerdas, itu kan enggak juga. Kita tetap mulai dari nol, kita tetap belajar. Kesalahan manusia juga gitu-gitu aja, diulang-ulangnya enggak. Cuma dalam kondisi zaman yang berbeda, tapi itu-itu aja pola-polanya. Kalau kita belajar sejarah, dalam karya sastra juga, cerita manusia juga begitu, awal cerita, konflik, resolusi, gitu kan pola-polanya. Kejatuhan-kejatuhannya, apa-apanya. Cuma beda, kalau karena zaman berbeda, apa-apa yang banyak berbeda, tapi kan pola-polanya gitu aja. Manusia tuh, apakah manusia modern itu lahir langsung dengan suatu kecanggihan yang lebih dari masa lalu, itu kan yang menjadi salah satu, apa namanya, bias. Kita merasa bahwa kita lebih baik. Nah, itu yang juga dalam kesis ini saya ceritakan kepada, ini rumah sekewak misalnya, ketika orang kan ada pandangan sejarah yang maju tadi, bahwa manusia tuh akan mencapai sejarah yang tinggi, dan kemudian di abad 19, orang yakin bahwa sains dan teknologi akan bawa manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Ternyata yang terjadi kan perang dunia 1 dan 2 menggunakan teknologi, bahkan orang memecah inti atom ya, untuk membunuh manusia secara anonim dalam satu waktu, boom, gitu lah. Kebayang ya, satu kota, sekian ratus ribu orang mati, entah siapa, gitu. Dan itu kan, itu yang jadi pertanyaan Conrad Lorenz. Kenapa ketika manusia yakin dengan standar teknologi akan membawa mereka ke tempat yang tahapan yang lebih tinggi, ternyata agresivitas mereka yang malah meningkat, gitu. Makanya ketika Nur kemarin cerita agama mesin pembunuh, saya bilang, perang dunia 1 dan 2 itu nggak pakai agama, itu korbannya berapa puluh juta. Dan saya kebetulan guru SMP yang baru selama 2-3 minggu ini mengajar perang 1 dan dunia 2 ke musiswa-musiswa saya. Saya bilang sama mereka, kalau di perang dunia 1, sekian 15 juta korban itu bahkan lebih banyak daripada jumlah korban selama perang 100 tahun. Di perang dunia 2 itu bisa sampai bahkan ada 40-70 juta, gitu. Dan itu nggak perlu bawa nama agama, gitu loh. Untuk melakukan seperti itu. Jadi, ini menjadi suatu pertanyaan, sebetulnya. Apakah memang kita menjadi lebih baik, gitu. Atau jangan sebetulnya kita tuh, manusia tuh, kalau katalif istilah, kemanusiaannya begitu aja kok sebetulnya. Cuman memang, kalau soal, oh kita tambah canggih, iya. Tapi yang dikatakan oleh Newton, bahwa saya bisa melihat lebih jauh, karena saya berdiri di belakang, pun di atas bahu raksasa yang lain. Ya, gitu memang. Teknologi itu dikembangkan dari penemuan yang sebelumnya, sebelumnya. Ya, itu kemajuan. Tapi akapah manusia ketika lahir, dia langsung secanggih, jauh lebih canggih daripada manusia sebelumnya, itu kan jadi pertanyaan. Itu yang dipertanyakan oleh Strauss dalam banyak bukunya, kan. Sampai akhirnya dia berbenturan dengan Sartre, karena Sartre gerah melihat Strauss begitu memuja orang-orang masa lalu, orang-orang primitif, yang disebut sebagai manusia yang lebih utuh. Tapi kalau bahasa itu kan, sebenarnya kan apa sih, manusia itu sebetulnya apakah memang yang hari ini tuh jauh lebih baik, gitu. Dibandingkan dulu. Karena kita, kalau saya sebagai misalnya seorang muslim yang mengandung manusia itu pertama kali, hidup pertama kali, belajar hidup pertama kali. Kalau kesalahan apapun, juga baru pertama kali juga. Cuman karena zamannya berbeda, tapi polanya gitu-gitu aja. Kalau dilihat ke belakang, gitu ya. Nah, makanya dari situ saya akhirnya memakai fuku. Saya ceritakan bahwa akhirnya saya lihat dari sini, buat saya pandang fuku tentang sejarah yang arkeologis, yang patah-patah, yang tidak harus selalu suatu kesinambungan, suatu kemajuan, itu lebih masuk akal daripada memandang sejarah itu arah Hegel yang maju ke depan terus, gitu ya. Soal lebih tinggi. Ini buat saya arkeologi ini lebih bisa mencakup yang siklis dan juga yang progres itu bisa dicakup gitu lah. Jadi suatu ilmu itu bisa saja memang suatu kemajuan atau bisa jadi suatu yang nggak nyambung sama sekali atau suatu dekadensinya, gitu. Jadi nggak harus selalu suatu yang lebih baik. Nah, ini contoh gini ya. Maaf, saya mau stop share dulu. Saya mau share yang... Nah, kayak gini ya. Ini ya. Ini apa? Contoh gini. Misalnya kita lihat silasafat ya. Kalau di Platon kan silasafat itu sebagai ilmu latihan mati ya. Ilmu latihan mati. Dan apa yang dia maksud itu nanti saya akan jelasin lebih jauh, tapi itu aja dulu. Tapi nanti kan berjalan berubah menjadi ancila teologi aja, gitu ya. Misalnya. Pelayan teologi, gitu. Nanti berubah lagi, gitu kan. Ketika di DKA itu misalnya menjadi kayak meragukan, gitu ya. Aku berpikir maka aku udah jadi kayak berpikir untuk meragukan, gitu. Nanti tuh kayak pas Emanuel kan nulis apa yang wasisawaklerung itu kan cara bertanya radikal dan melontarkan berpikir dan bertanya yang radikal, gitu ya. Sampai akhirnya ketika saya diberi oleh Pak Bambang bukunya Dulus dan Gatiri What is Philosophy. Setelah dia menceritakan sekian banyak, Dulus dengan entengnya mengatakan filsafat itu seni mencipta konsep, gitu ya. Jadi, kamu tuh udah menciptakan konsep kamu sendiri, belum? Ketika kamu melihat, jadi filsuf itu seorang seperti seorang tukang kayu yang berhadapan dengan kayu dan dia berpikir apa yang saya bisa lakukan dengan kayu ini? Apa bentuk, apa yang saya bisa ciptakan? Nah, ketika Anda berhadapan dengan sekian banyak konsep, Anda kaya-kaya berpikir, saya bisa menciptakan konsep apa di sini? Saya bisa membuat apa namanya konsep baru apa dari sini? Ya, ini perjalanan ini ya. Perjalanan perubahan konsep apa itu filsafat, gitu. Sedangkan saya mencoba memotret secara global. Ini, terjadi semacam ini dan saya melihat ya ini nggak harus selalu satu kesenambungan dari yang lain atau lebih baik, ya bisa juga suatu yang baru saja, suatu yang nggak nyambung juga, gitu. termasuk juga nanti ketika pandangan tentang jiwa, gitu ya. Misalnya. Kalau di Platon itu kan jiwa itu entitas terpisah, ya. Dari tubuh, gitu. Kalau nanti, kalau di Dekah itu lebih kepada subjek kogito, ya apa? Bukan subjek-subjek, belum dikenal juga, ya suatu yang berpikir, gitu loh. Ini kesadaran akhirnya, ya. Jadi, kayak identik dengan kesadaran jiwa itu. Tapi nanti oleh Freud dibalikan menjadi ketasadaran, gitu loh. Bahkan hari ini, kalau di masa Platon diri adalah jiwa, jiwalah diri. Hari ini kan diri itu konstitusi etis, ya. Konstitusi etis, lah. Jadi, kamu, saya sering ngasih gabaran saya waktu SMP membayangkan diri saya itu lupus, ya. Lambut saya berjambul, makan permainan karet, tas lutut, gitu ya. Ketika saya masuk SMA, saya anak metal yang, ya, serba awut-awutan. Ketika saya masuk FSRD, saya senangnya rok 70-an dan saya berlagak, berpakaian seperti anak-anak. Yang tahun 70-an, gitu lah. kadang-kadang dan agak norak, ya. Senantara jiwa, itu kan sesuatu yang kalau hari ini tuh, apalagi Moro Small Ponte yang udah menceritakan tentang psikosomatik unity. ya jiwa itu ilusi ciptaan saraf dan otak dan itu paling tampak dalam fenomena psikosomatis, ya. Jadi, jadi gak ada lagi tuh wujud. Kita gak bisa bicara tentang jiwa sebagai wujud terpisah abadi ada sebelum tubuh dan tetap ada setelah tubuh mati, gitu. Nah, kondisi-kondisi macam ini, ini mesti disadari juga. Sehingga ketika kita membaca Platon, sebenarnya yang sedang kita pahami itu apa, gitu loh. Jangan-jangan kita sedang menggunakan konsep Freud ke jiwanya Platon, gitu loh. Konsep jiwanya Platon. Sehingga ketika ada mengenal diri, ya diri itu apa? Jiwa itu apa? Nah, itu kan cara saya di awal menciptakan dulu ini ada beberapa hal yang harus dipahami dulu. Karena kalau kita mau masuk ke Platon, ini salah pikir yang berbeda yang dari dunia modern, gitu, yang dan biasa dipikirkan oleh para pembelajar filsafat modern termasuk bahaya. Kemudian, Habermas juga kan ada ya dalam tulisannya, Pak Frenge juga ngebahas juga dalam bukunya. Ada pergeseran ilmu dari tadinya kepentingan manusia untuk mengenal diri, gitu. Kemudian, ketika lahirnya antologi terpisahnya teori dan praksis, gitu ya. Orang ingin mengenali realitas apa adanya tanpa ada unsur terkaitannya dengan pengenalan diri, kepentingan subyektif, gitu. Tapi ketika pengenalan apa, ilmu, disitulah lahir ilmu untuk ilmu, seni untuk seni, gitu. Nah, ketika ilmu dikembangan dengan begitu, ternyata, eh, bisa berguna untuk pengembangan suatu, apa ya, suatu kegunaan tertentu, gitu. Dan terutama adalah industri. Artinya, muncullah semacam rasional instrumentalistik dan sifat pragmatis. Akhirnya ilmu dikembangkan untuk, ya, sejauh dia berguna untuk kepentingan industri. Akhirnya kita mengenal seorang pendidikan untuk situ, ya. Ada hilirisasi, lah. Ada ada jurusan favorit, walaupun belum tentu orang itu berbakat di sana juga, ya. Tapi katanya kalau jadi dokter, duitnya banyak, ya. Saya, kebetulan, istri saya dokter, ya. Ya, saya cerita juga ada anak-anak yang nggak berbakat, nggak ini, gitu. Tapi ya karena, apa namanya, di kedokteran katanya bisa coba ini, apa, bisa menjanjikan masa depan, ya. Akhirnya mereka maksa ke sana juga. Tapi, ini juga bukan sesuatu yang lahir begitu saja, karena di sini, nanti saya akan kembali ke sana saja. Ternyata kalau lewat ini, ya. Nah, ini pergi cerah di ilmunya dulu. Jadi, ada dari pengenalan diri, terpisahnya teori dan praksis, dan kemudian menjadi pragmatis, bagaimana ilmu dikembangkan karena punya nilai pragmatis saja, gitu. Nah, kemudian mitos dan logos tadi. Platon itu terpaham di masa akhirnya itu banyak menggunakan mitos, gitu loh. Nah, kita seperti yang saya mengutip ke Levi Strauss, kan orang cenderung memandang bahwa masyarakat masa lalu itu kekanak-kanakan, mereka berpikir dengan cara yang apa namanya, saya tahayu, kalau ada Bunai, Bunai itu disertasi cerita tentang Enchanted World, gitu ya. Max Weber cerita tentang Enchanted World, tentang bagaimana dunia masa lalu itu kayak dunia Disney, masyarakat masa lalu, itu hidup dalam dunia yang penuh dengan bidadari, peri, malaikat, dan sebagainya, gitu ya. Soalnya begitu, dan kisah-kisahnya juga ininya apa namanya, menggelikan, gitu. Tapi kan, itu seperti dikatakan OBM Basri Tafiko, itu kan sapienza poetica, sebenarnya kebijakan kebijaksanaan kuitis, nggak bisa ditaksikan harfiah, gitu loh. Jadi, masyarakat masa lalu yang ketika cuma 15% yang bisa membaca, kemudian bagaimana pengetahuan itu ditransfer melalui tradisi lisan, maka diciptakan oleh mitos, dan mitos itu, kata Lovistos, orang itu bisa mengulang dengan presisi, tanpa harus mengulang kata-kata yang sama, alurnya sama. Kalau orang Sunda itu ada yang sumbi menenun, kemudian benangnya jatuh, dan kalau ada yang mengambilkan siapa, itu ingat, itu sampai terakhir ini. Tapi dengan cara begitu pengetahuan itu ditransfer melalui tradisi lisan, karena yang bisa baca, cuman kalangan ningrap, empu, dan murid-muridnya cuman katanya sekitar 15%, gitu loh. Jadi maka di mitos itu, sesuatu yang memang bisa diajarkan secara lisan, dia imajerial, berbeda dengan pemikiran modern dan budaya literasinya, yaitu konseptual. Kalau di masa lalu itu serbat tak terpilah, jadi batu, orang bisa jadi batu, batu bisa jadi orang, nenek moyang saya beruang, tapi kalau kita mengatakan ini bego banget, orang kok masa mandang dirinya nenek moyang yang beruang. Enggak seharfiah itu, gitu loh. Tuh pada kenyataannya juga, kita masih menguji keperadaban yang mereka bangun, maksudnya, mereka punya peradaban tinggi, tapi cara berpikirnya, kalau kekanak-kanakan, mungkin kita yang salah membaca tentang mitologi tadi, kita memahami terlalu harfiah. Sementara kalau di budaya literasi, kan presisi spesifik, terus kemudian partisipatif, jadi khas budaya lisan, kalau di situasi kritis, lisan dan tulisan. Nah, Platon banyak menggunakan mitos, dalam ininya, urayan-urayannya. termasuk dia tentang mitos, apa, sungai lete. Jadi orang-orang itu, jiwa-jiwa kita itu sebelum ke sini, dia menemakan pengetahuan di sana, tapi sebelum dimasukkan ke dalam tubuh, meminum dulu air dari sungai lete, dan lupa. Maka dia di sini harus mengingat lagi anamnesis, pengetahuan yang pernah dia dapat di sana. Itu kan pakai mitologi, menjelaskan itunya. Walaupun, ya itu mungkin buat kita yang di modern, kok filsafat banyak ini ya, gambaran-gambaran kayak gini. Ya ini memang zamannya begitu. Dan kemudian, Great Chain of Being, pandangan alam yang realitas, yang hirarkis. Kalau kita kan hari ini enggak ya, cenderung yang, ya realitas itu yang terbuka oleh sains gitu. Enggak ada tuh, enchanted world gitu loh ya, dunia Disney gitu. Ini, kemudian saya dapat gambar tentang, ini Giordano Bruno, yang mengalami, melihat realitas-realitas lain gitu. Ada cungkil kayunya, di apa, karya seorang seniman anonim gitu. Ya itu, gambaran yang paling bagus sih buat saya ini, tentang, ilustrasi tentang, bagaimana di masa lalu tuh, realitas itu bertingkat-tingkat gitu. Kalau saya bikin dalam, tesis itu ada bagan, ada realitas yang dulu tuh ke atas ya, yang seperti sekarang, kita jadi sampai ke Tuhan gitu. Tapi hari ini ada realitas yang ke bawah, yaitu hiperealitas, sampai dunia virtual gitu. Jadi kita hidup, kita ada hari ini, kalau orang beragama ada yang masih ke atas, tapi hari ini juga ada yang ke bawah. Kita di zoom ini, gak ketemu juga gitu. Ada juga, ya yang buat dia sebut hiperrealitas, dan sebagainya. Jadi dunia kita lebih kompleks ya, kalau buat manusia hari ini. Ya, tapi, ini juga yang salah satu yang mesti dipandang, bahwa, ada pandangan ini juga gitu, dalam, ini, apa, paparan-paparan Platon, dan dia, banyak menceritakan, yaitu tadi, tentang jiwa yang sebelum ketubuh, itu seperti apa, dan seterusnya. Kemudian, saya tadi udah ceritakan jiwa, tadi ya, perubahan pergeseran jiwa, ini, yang menarik itu, di nama Yunani, suhe itu artinya kupu-kupu. Nah, ini terkait dengan, akhirnya memberi gambaran, tentang apa itu filsafat, kalau buat saya itu ya. Jadi, kalau pesuka itu artinya tuh, dia tuh, apa namanya, tadinya ulat, merusak tanaman, memakan daun, memakan buah-buahan juga, Tapi kemudian, dia berubah jadi kepompong, setelah, suatu masa tertentu, dia keluar menjadi kupu-kupu. Nah, sementara Socrates, mengatakan, dalam kitab Aydon, apa itu filsafat? Filsafat itu ilmu untuk belajar mati, latihan mati. Mati seperti apa? Dia ngasih contoh, kalau kamu, badan kamu dimasukin, mati, masukin ke tanah, di kubur, itu mati kan? Katanya. Ya, tapi kalau kamu masih hidup, dan kamu tidak dikendalikan oleh tumos dan epitumia, yaitu hasrat material dan hasrat imaterial, apa bedanya kamu dengan orang mati? Jadi, orang yang filsafat itu, bagaimana orang belajar, untuk dirinya tidak dikendalikan oleh dua hasrat itu? Dan kalau dia tidak dikendalikan itu, apa bedanya dengan orang mati? Dia tidak, kalau kata Socrates, dia hidupnya dengan, yang pernah ada kisah yang terkenal itu, dia di pasar, melihat barang. Kamu itu sering ke pasar, tapi tidak pernah melihat apa-apa. Ya, saya sering ke pasar dan melihat, betapa banyak yang tidak saya butuhkan. Dia juga tidak menaruh dendam apapun, ketika akhir-akhir hayatnya itu, dia tidur dengan nyenyak. Dia menyuruh istrinya pergi, jangan dinaptitangi sih, jangan takut mati. Sampai Al Gojunya pun menangis, dan mengatakan, saya belum pernah ketemu orang sebaik kamu, tetapi dan mati sebaik kamu. Jadi, itu yang saya sering ulang-ulang itu. Orang itu ada yang belajar filsafat, pikirannya rumit, tapi tidak bisa mengendalikan diri. Tetap saja kasar, tetap saja menyakitkan orang. Atau, pengetahuan itu bisa mengubah dia. Nah, ini yang justru, yang kata Platon itu, filsafat itu untuk, ilmu untuk latihan mati, di kata Paidon. Nah, itu gambarannya buat saya itu, ilmu filsafat itu seperti, kita belajar dari kepompong, untuk keluar jadi kubu-kubu. Itu seperti, jeluarlah jiwa yang asli. Jadi, tidak terpisah, antara sikap, tindakan. Makanya, ada istilahnya, teknetobio, the art of living. Jadi, filsafat itu, seni hidup, bukan, bukan belajar rumit, kepala rumit, tapi, apa yang kita lakukan setiap hari, bikin orang kesel, bikin orang marah, gitu ya. Tidak bisa bersabar, ya berarti kan, pengetahuannya tidak berpengaruh apapun, terhadap tindakannya. Itu kan terbelah. Jadi, kalau kata Platon itu, harusnya kalau orang itu, apa, tidak dikendalikan oleh tumos dan epitumnya, apa bedanya dengan orang mati? Nah, jadi, ini gambarnya, kemungkinan besar, tidak mengatai bahwa mereka menemukan besar, sungguhnya ada semuanya, berlatih untuk mati, sampai kematian akhirnya datang. Nah, saya kasih gambaran, di lokasi saya, saya kasih gambar ini. Kalau yang paling, apa, paling klasik, gambarannya kan gini ya, kereta kuda ditarik, kalau saya bilang, ini kan, apa bedanya dengan, dokter oktopus ya, jenius, gitu ya, pandai, punya tujuan mulia, tapi ketika dia memakai, apa, tentakel di itunya, tiba-tiba dikendalikan oleh tentakel, jadi jahat gitu loh. Ya, buat saya itu, ini gambaran modern ya, kalau Pak Platon menggunakannya, kuda yang ditarik, ya kalau Haru Jamonurus, saya pakai, ya ini ya, kayak dokter oktopus, baik sebenarnya. Cuma gara-gara dikendalikan oleh tentakel, ya jahat ya. Nah, sekarang kita bisa gak memahami, bahwa yang sedang dimaksud oleh Platon itu, jiwa dan tubuh, itu tuh dua ujian yang terpisah, seperti Tony Stark, gitu ya, sebagai jiwa, dan Jarvis sebagai, tubuhnya gitu loh. Jadi, dua, dua hal yang harus saling-saling bisa menyatu, dan, apa, bukannya si Jarvis mengendalikan Tony Stark, gitu loh. Bisa gak memandang itu? Kalau enggak ya, berarti pandangan kita mungkin mirip Freud, dan para psikolog kemondaran, ya jiwa itu yang gak lebih dari ilusi saraf dan otak. Jadi, ketika mengenal diri, ya kalau kata Martin, yang mengenal diri akan selalu ada bias ya. Memang, iya, memang ada. Karena kita selalu berangkat dari, dari tubuh ini dulu. Tapi kan, kalau mengenal diri, itu tidak diandaikan bahwa ada jiwa yang lain, ya apa, gitu loh. Kemana? Sementara diri itu kan berubah. Saya sendiri mengatakan, kalau hari ini, yang disebut sebagai diri itu berubah-ubah, konstituatoris, ya kita mau mengenal apa selalu berubah kok. Tapi kan kata Pak, ada yang sejati ya. Ada sesuatu yang ada sebelum tubuh, dan setelah tubuh mati. Tapi itu kan, kalau itu pandangan agama, itu gak masuk ke hari ini. Nah, itu khas dunia modern ya. Semua dipilah, semua dipisah, dunia sekuler, gitu. Nah, kemudian, selain ada filosofos, itu filsuf, Socrates, Platon juga menceritakan tentang tiga tipe manusia. Filotumos, orang yang menyukai kemenangan, menyukai hasrat-hasrat imaterial, filokrematos, orang yang senang harta, senang kesenangan jasadiah, dan filosomatos, yang menyukai kedua-duanya, pencinta tubuh. Nah, ini berbeda dengan filosofos, yang latihan mati, sehingga tidak dikendalikan oleh tumos dan epitumia. Ini, Nah, kemudian, ini juga, tentang, suke itu. Ada logistikon, ada tumos dan epitumia. Tapi ada nose, sebenarnya. Satu lagi. Dan nose ini, jadi kalau kita bayangin, kalau, si, apa, Jarvis itu punya logistikon, masa Tony Stark gak punya, akalnya gak? Kan kalau dia dua wujud terpisah, masa akalnya cuma satu di, di tubuh ini otak doang, gitu. Nah, akalnya jiwa itu ya, nose itu dalam ini pelautan. Makanya digambarkan nose itu suatu, yang ilahia, sifatnya lebih tinggi, gitu. Kalau logistik kan akal kedua, Romo Satu sendiri dalam buku itu menurut akal kedua. Akal yang tingkatnya yang lebih rendah. Ya itu karena memang, ya yang nalar kita ini, yang nalar kita miliki tubuh, tapi di jiwa itu ada lagi, namanya nose, gitu. Jadi, ada dua, jadi kalau, kalau saya berpikir itu gini, kalau saya membuat gambar tanda X di kertas, dua dimensi, maka tanda X itu adalah, dua garis yang bersilangan, dan saling bersinggungan. Tapi kalau saya buat seperti ini, gitu ya, ini bersilangan, apakah bersinggungan? Nah, kalau kita berpikirnya cuma dua dimensi, bahwa jiwa itu adalah saraf dan sebagainya, ya kita berpikir seperti garis X di kertas tadi, gitu. Tapi kalau kita coba berpikir bahwa ini ada dunia yang berlapis-lapis, gitu, ada wujud yang bertingkat-tingkat, ya kita akan bisa melihat, oh Platon itu sedang menceritakan sebuah dunia yang bertingkat-tingkat itu, gitu lah. Bahkan dia menceritakan tentang sosok daemon yang, yang kalau dia ngerjain sesuatu yang, tidak sesuai dengan ini dia, itu membuat, melarang dia, gitu. Tapi kalau dia mengerjain sesuatu yang tepat, daemon diam. Apa bayang kita tentang daemon? Yang paling jauh yang saya baca di video, membaca modern kan nurani aja. Tapi kalau saya baca ke, teks-teks yang di, misalnya kayak di Jawa ya, ada sosok Dewa Ruci yang fungsinya sama dengan daemon, gitu. Terus kemudian ada di, asana-asana lainnya, saya pernah lihat kayak, ini apa, ada wujud lain yang kemudian menjadi menuntun orang, gitu. Ya itu wujud, bukan-bukan sesuatu yang kata hati, pikiran, bukan begitu, gitu. Nah ini kan, saya bisa bayangin, kebayang ya, orang modern membaca ke khazanah belakang, gitu ya, ke belakang dan kemudian dalam bingkai yang seperti tadi, gitu loh. Ya itu yang seringkali saya katakan, kita harus masuk dulu ke dunia di masa lalu, seperti apa, cara pandangan, cara pandang ini. Nah, makanya akhirnya kembali ke pengenalan diri tadi. Jadi kalau diri itu adalah jiwa, gitu ya, dan jiwa itu adalah diri, maka pengenalan diri itu seperti apa, gitu. Nah, di dalam ini, tesisnya intinya gini, yang disebut, apa, pertama kita coba kenali dulu tentang arete, keutamaan. Makanya, kalau ada mata, diciptakan untuk melihat, maka keutamaan mata, itu udah ketika dia dipakai untuk melihat. Gitu loh. Telinga untuk mendengar, itu aretenya, gitu. Jadi, ergon atau kerja dari suatu indera, itu adalah ketika dia mengerjakan sesuatu yang memang jadi fungsi dia. Maka, itu adalah keutamaan dia. Itu aretenya. Nah, dengan arete itu, dia tentu yang paling, paling bisa dipakai untuk melihat, ya cuma mata, bukan telinga. Kita nggak bisa melihat dengan telinga. Karena hanya mata yang bisa melihat, nah itulah yang disebut sebagai kecakapan teknik tadi. Cuma teknik, akhirnya ketika saya baca, tidak semata seni, Kalau hari ini kan teknik itu seni, artinya gitu. Teknik, gitu. Teknik itu suatu, kalau kita baca di, ini, Politeia itu. Platon memberi contohnya seperti gembala. Teknik seorang gembala itu adalah, dia bisa mengembalakan domba, sehingga domba itu sehat, gemuk, bisa mencarikan rumput yang baik. Tapi tekniknya dia itu untuk gembalanya, ya buat domba, bukan buat dirinya. Emangnya sih, penggembala, mahir mengembalakan domba, untuk dia bisa mengembalakan dirinya, agar makan rumput, kan enggak, buat domba-domba itu. Jadi, keahlian yang paling dimiliki, yang paling, kecakapan yang paling baik, jadi dimiliki seorang lain, itu justru untuk orang lain. Gitu loh. Bukan buat dirinya dulu. Nanti, ketika dia berhasil mengembala itu, domba itu gemuk, dan sebagainya, dan baru dia bisa menjual. Itu teknik kedua. Makanya saya, dalam teks ini menyebut, ada teknik pertama, itu justru yang paling utama, itu adalah untuk orang lain. Gitu loh. Memangnya Nur, jadi dosen, bisa ngajar, untuk ngajar di situ, kan buat mahasiswa ya Nur. Itu. Baca-baca, bisa memahami bacaan, terus bisa menyampaikan dengan baik, ya buat mahasiswa. Nah, ketika bisa ngajar itu, dapat gaji, ya itu baru teknik kedua. Gitu loh. Tapi yang paling pertama itu, bisa untuk orang lain dulu. Makanya saya, kalau waktu di TBI kan, suka ada dosen-dosen yang galak, masa lalu ya, dulu, waktu zaman angkat sampai. Udah gitu, ngajarnya gak enak kan. Mahasiswanya pada gak ngerti. Ya, ini orang sebenarnya gak cocok jadi dosen. Dia gak ngerti ilmunya kan. Kalau buat saya itu, kalau orang itu ngerti ilmunya itu, kayak ini pemain basket, Harlem, Gilbert Trotters, dia bisa mainin bola basket, dengan indah gitu ya. Sehingga orang itu bisa terhibur gitu loh. Jadi kalau orang bisa ngajarin, dengan menarik, ya emang dia seorang yang, diberi kemampuan memahami, menyampaikan dengan baik. Tapi, ini, dia gak suka bidangnya, dia terpaksa jadi dosen juga, dia juga gak paham juga. Ketika ngajar gak ngerti, ditanya marah. Akhirnya dosen yang galak. Kasian ya, dia sendiri kasian, masih juga kasian gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya di Alkibiades, yang ditanyakan oleh Sokrates, kepada Alkibiades, ketika dia tanya, kalau kamu jadi pemimpin, terus memutuskan Athena untuk perang, itu akan ada janda, akan ada anak yang yatim. Bagaimana? Berulang kali, dilontarkan pertanyaan gitu, ke Alkibiades. Dan Alkibiades menjawab, dengan terbata-bata apa gitu. Kemudian seterahnya dia mengatakan, saya tuh belum pernah ketemu orang, badannya sebagus kamu. Tiba-tiba tafsirnya itu gay gitu loh. Saya, kok kesana gitu tafsirnya gitu. Sokrates tuh bilang, saya tuh belum pernah lihat orang. Kamu tuh jadi tetara aja, badan kamu tegap, bagus, kenapa kamu maksa jadi ini? Pengen jadi terjun ke dunia politik gitu loh. Saya ujukan sekian pertanyaan, yang kamu harus keputusan kalau jadi politikus, kamu tergagap-gagap gitu. Padahal Alkibiades, dalam medan perang, dia berhasil punya banyak prestasi gitu. Ini Sarah Sokrates menyadarkan, saya tuh belum pernah ketemu orang, badan setegap kamu. Itu saya bilang ke Romo Satiu, iya, ini kenapa ya orang jadi mahal-mahal, makanya ini karena gay nih. Sokratesnya gay. Padahal di awalnya, awalnya itu percakapannya, tentang, kamu mau terjun ke dunia politik gitu loh. Coba saya kasih pertanyaan, gimana cara kamu memutuskan? Nah itu, apa namanya, tehne, nah dike itu adalah, keadilan adil itu adalah, ketika kamu mengerjakan sesuatu, menjadi bagian kamu, dan tidak mengambil bagian punya orang lain gitu loh. Jadi kalau pisau, dipakai untuk memotong, jangan dipakai untuk ngegunting gitu loh. Karena gunting akan melakukan pekerjaannya lebih baik daripada pisau. Misalnya gitu. Itu yang dianalogikan Sokrates tentang keadilan tadi gitu. Jadi setelah di awal itu kan, dia menceritakan adil itu apa, sama rata, kalau gitu saya gini gimana, kayak gitu katanya, berbolak-balik ya, dialektika, tentang apa itu adil. Sampai kan terakhir disimpulkan bahwa, adil itu mengerjakan apa yang menjadi bagian kamu. Gitu loh. Jadi, mata ya pakai untuk melihat, jangan dipakai untuk mendengar gitu loh. Gitu loh. Jadi itu apa, setiap orang itu punya, apa namanya, punya bagiannya masing-masing, dan kerjakanlah bagianmu itu, ya itulah keadilan. Gitu loh. Nah dengan cara apa? Dengan mengenali, teknik apa ya, kecakapan yang paling kamu kuasa itu apa. Kalau kamu melakukan itu, maka kamu akan punya keutamaan, arete. Dan disitu, ketika kamu bisa mengutama kamu, kamu ketahui Sokrates ini ke, ke apa namanya, tahu batas gitu loh. Gak melampai batas itu. Gitu loh. Jadi gak mencoba melakukan hal lain, yang memang bukan bagian kamu, itu jadi gak adil. Nah, itu, apa namanya, pengenalan diri itu melalui apa yang paling, kita kuasai. Nah makanya kalau saya mengatakan, ya kalau saya memang seperti ini, saya cenderung visual, cenderung, akhirnya kembali ke sendir rupa juga, walaupun saya, harus ke STF, saya sepikir. Karena saya bukan, ketika teman-teman nanya, pernah jadi desainer, saya enggak. Saya emang tidak berbakat untuk jadi desainer, seperti teman-teman saya yang hebat. Tapi saya juga bukan feel, sehebat teman-teman yang berpikir abstrak dan kalimat. Enggak juga. Saya mungkin di antara itu gitu loh. Ya tapi kalau saya emang di sana, ya saya tidak perlu juga memaksakan diri untuk, untuk secanggih teman-teman. Enggak, saya tetap begini saja gitu loh. Ini mungkin bagian saya gitu misalnya. Jadi, analoginya ini, yang saya pakai di tesis gini. Ini seperti prinsip aksi terkecil kalau dalam fisika itu. Jadi kalau ada bola, dilempar gitu ya. Kalau dia mengambil jalur ini, energi minimal dia ini. Lintasannya. Tapi kalau dia mengambil jalur yang begini-begini, main komplek, ini berapa energi yang dibutuhkan? Saya tuh, karena saya di FSRD, dia mengambil desain produk ya. Dan desain produk itu wajib belajar fisika dasar. Saya dapet D ya. Saya tuh ngitung kembalian, ini salah kok. Saya ulang lagi. D lagi. Tapi kemudian ketika saya matakulia estetika, saya cuma belajar jam 6, jam 8 saya berangkat, saya langsung bisa menjawab dua lembar HPS gitu ya. Dua lembar kertas bergaris. Dapet nilai A. Dengan mudah buat saya gitu. Ya, buat saya itu lebih mudah daripada harus berhitung gitu loh. Itu prinsip aksi terkecil saya. Untung saja saya gak kuliah di teknik fisika ya. Kalau saya kuliah teknik fisika, hancur saya gitu. Maksa, saya juga tidak bisa berhitung semudah teman-teman yang lainnya gitu. Nah ini, ini yang disebut teknik gitu loh. Suatu yang, kecakapan yang diutama, tapi untuk orang lain, baru buat diri. Nah nanti kalau kamu melakukan itu, itu keutamaanmu, dan kamu menempatkan dirimu di situ, itu adil gitu loh. Dan tidak melampaui itu, ya itulah soprosude gitu loh. Tau batas gitu loh. Nah ini permasalahan ya. Pandangan seperti ini, ini kan berbenturan di era modern ya. Ini yang saya sebut di dalam teks itu, ada pandangan anti-esensialis dan ateologis. Manusia tuh kayak, Mr. Bean jatuh entah dari mana, entah mau kemana, entah siapa dirinya, dan apa yang mau dia lakukan, dia enggak tahu. Makanya kalau Heidegger menggunakan istilah faktisitas gitu, kalau Foucault, Aesthetic of Existence gitu, ya dirimu adalah karyamu, terserah kamu menjadi apa. Kalau Sartre, Bad Fate gitu, manusia tuh, menyangka dirinya tuh, ya apa, eksistensi mendalui eksistensi. Menyangka dirinya itu, padahal enggak gitu. Dia tuh mengarang-arang aja lah gitu. Corbett J. Lichten dengan Protean Self, manusia, Protean Self itu de proteus, mitologi Yunani, orang yang diputuk oleh Poseidon, dia bisa jadi apapun, kecuali jadi dirinya sendiri gitu. Nah kalau Lakong dengan Mekonaisong itu apa, yang mirror image gitu loh. Orang selalu terjebak dalam citra cermin, yang berubah-ubah yang enggak pernah. Akhirnya siapa dirinya, jadi seperti petanda, yang selalu tergelincir, karena dia selalu mendapat penandanya berubah-ubah gitu loh. Nah sementara terakhir, ini dalam kaitannya dengan energi minimal tadi, ini Einstein sendiri yang mengatakan, setiap orang itu lahir di Yunus, tapi jika kamu memaksa, menilai, menghakimi seekor ikan, harus bisa membanjat pohon, seperti monyet, kamu akan membuat dia menghabiskan seumur hidupnya, percaya bahwa dirinya bodoh. Dan Einstein menceritakan bahwa dia dulu, anak yang ketika belajar bahasa latin, jelek, ini jelek, kecuali berhitung. Kemudian hari ini kita mengenal dia sebagai fisikawan besar, jenius, dan sebagainya. Ya untulah dia masuk ke daya fisika. Coba deh kalau dia masuk ke filsafat, enggak jadi apa-apa dia. Lalu dia jadi belajar bahasa latin, dia mengakui bodoh di tempat lain. Jadi, itu salah satu, bahwa setiap orang itu punya sesuatu sebetulnya. Cuma, di dunia modern itu kan, kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau. Jadi, orang menolak untuk dibatasi oleh, ada suatu takdir yang kamu sudah dicetakkan atau enggak. Itu kan tendensi-tendensi pemikiran modern. Walaupun, para filsuf modern yang mengatakan, ya ngomongnya di dunia filsafat, dia enggak menyeberang juga ke dunia lain, untuk menceritakan, melihat, betulkah dirinya bisa menjadi fisikawan juga, misalnya. Nah, terakhir ini ya, sebelum ini, dengan sekian banyak tentang daimon, soprosune, dike, terus bahkan banyak jiwa yang terpisah, epitumos, epitumia, dan sebagainya. Saya itu membayangkan, bahwa, apa yang terjadi dalam, apa yang digambarkan dalam pengadilan, apa, dalam keselamatan pelatun itu seperti pengadilan ya. Jadi, kalau dikorbannya itu misalnya siapa? Jiwa. Oke. Pembelanya siapa? Misalnya dike atau arete misalnya. Hakimnya siapa? Daimon. Saksinya siapa? Soprosune. Penjahatnya siapa? Atumos dan epitumia. Jurinya siapa? Nah, gitu ya. Jadi, ada banyak entitas, fakultas-fakultas yang terlibat dalam diri manusia, yang itu bergulat di dalam diri. Jadi, seperti ini metaforanya. Terdakwanya nalar. Jurinya ya nalar. Ini pengadilan yang self-service, gitu loh. Semuanya nalar, gitu loh. Jadi, kalau kata Abraham Maslow, jika, jika kamu cuma punya palu, maka kamu akan melihat segala sebagai paku, gitu loh. Jadi, justru kalau saya melihat, ini betul-betul, saya bilang ke Abraham Maslow, saya ditulis itu, seperti lihat TV berwarna sama TV hitam putih, kalau gitu jadinya. Karena dunia berwarna, gitu loh. Bertingkat-tingkat, entitas yang terlibat di dalamnya juga banyak, gitu. Misalnya, sebagai penutup aja cerita, tentang, apa namanya, mikrokosmos dan mokokosmos, yang ini juga dianud juga dalam pandangan platon juga. Teman saya, dosen astronomi cerita, gitu. Zat kapur itu tercipta berapa juta tahun setelah Big Bang. Zat besi kapan, gitu. Nah, itu semua itu tuh ada di badan kita sekarang. Jadi, kalau kata Moby itu, we are made of stars, gitu. Kita terbuat dari bintang-bintang, gitu. Ya, itu tuh semua zat-zat yang ada di ini. Badan kita ini tuh terbentuk kapan, gitu. Setelah Big Bang tuh kapan, ininya terbentuknya ini kapan, air tuh kapan, gitu. Nah, sementara kan kalau di, di titaran jiwa, mikrokosmos dan mokokosmos itu ada juga sama, gitu. Di masa lalu. Pandangan masa lalu sangat lazim seperti itu, gitu. Tapi, titaran jasa dia juga sama, kok ternyata kita. Kita ternyata terbentuk juga dari, dari mokokosmos, ternyata kita. Kita tuh mikrokosmos, yang kadang semua ini kita tuh, ini bahan-bahannya udah ada di sejak, terbentuk sejak masa awal Big Bang dulu, gitu. Bahkan teman saya tuh mengatakan gini, dia agak sedang-sedangkan mengatakan, kalau penciptaan alam semesta ini diumpamakan satu tahun, kata dia. Dari awal Big Bang sampai hari ini, manusia itu baru muncul di detik-detik menjelang tahun baru. Dia bilang, tuh ini jagoan utamanya terakhir muncul. Si biang keroknya. Saya suka dengan gambarannya. Jadi manusia itu baru muncul di detik-detik menjelang tahun baru. Itu, apa namanya, gambarannya. Jadi, nah cuman kan, seperti saya katakan tadi, dalam tendensi modern, ketika saya bicara seperti ini, mengenal diri, ini seperti suatu, apa namanya ya, apa iya gitu, manusia itu punya diri sejati, benar jiwa itu terpisah. Saya mengutip satu, pandangannya Alan Watts disini, bahwa ada satu pandangan, di masa lalu, tentang realitas yang bertingkat-tingkat, dan juga tentang kesejatihan ini. Dan itu tuh, berlaku di dunia lama, di berbagai penjuru dunia. Makanya saya menulis, pernah menulis satu artikel, kemudian, sedang saya coba untuk, melintaskan sebagai syarat, ini juga ya, syarat kuliah. Tentang ini apa, fenomenologi agama, tentang titik temu agama-agama, ternyata saya temukan juga, semuanya pengajak ini kok, tentang pengenalan diri kok. Bahwa manusia itu ada diri sejati, yang harus kamu kenali, kalau dalam bahasa Buddha dan Hindu itu apa, Dharma eh. Nggak mau semua hal Dharma, kalau di Islam Tefitroh gitu ya. Di berbagai ini saya, kumpulkan itu tadi. Sama kok ternyata. Platon ya tentang tadi, mengenal diri tadi. Nah cuman kan ketika masuk ke dunia modern, semua itu dihilangkan, ya kita akhirnya, ya mirip Mr. Bean ya. Entah siapa, dari mana, mau ke mana, nggak tahu gitu. Terserah aja, kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau. Ya kalau orang, kalau untuk orang yang pernah gagal seperti saya, ketika dikata, apa, dibilang, kamu tuh punya ini kok, punya satu teh yang itu, jadi pertamaan kamu, itu buat saya menggembira, karena saya banyak gagal kok gitu. Nyoba ini gagal, nyoba ini gagal. Bahkan teman-teman saya jadi designer, saya benar, nggak bisa. Misalnya, contoh gitu Nuri, udah satu jam ya. Ya demikian, terima kasih teman-teman. Silahkan kalau mungkin masuk sesi tanya-jawab. Terima kasih Kang Al. Ya menarik sekali, sesi tidak akan menyimpulkan ya, maksudnya kita terbuka aja, apa, dalam diskusi nanti. Terima kasih telah menonton!